Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Hijrah Purnama Putra, dalam mata kuliah Audit Lingkungan. Terima kasih. Limbah B3 sebenarnya cukup banyak di berbagai macam lokasi. Sangat tergantung dari kegiatan, dari usaha atau industri apa yang dilakukan sehingga menghasilkan limbah B3. Baik itu bahan baku yang digunakan memang sudah berkategori B3. Kemudian ada proses produksi yang dilakukan sehingga mengeluarkan limbah padat, limbah cair, dan limbah gas. Kemudian limbah-limbah tadi ada yang berkategori limbah B3 dan ada yang berkategori limbah non-B3. Nah, pada saat yang bersamaan limbah dihasilkan, maka produk pun dihasilkan. Produk ini pun bisa jadi masuk ke dalam kategori limbah B3. Karena apa? Karena ada produk yang reject misalnya. Ada produk yang tidak memenuhi spesifikasi. Sehingga harus diproses menjadi limbah B3. Kemudian dalam proses pengolahannya, dihasilkan limbah cair. Limbah cair pun akan diolah di instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Nah, IPAL ini dari industri kemudian dikelola dengan berbagai macam metode. Baik itu fisik, kimia, biologi. Kemudian menghasilkan selat. Ini adalah proses yang normal berjalan. Menghasilkan lumpur. Lumpur ini ada beberapa kegiatan yang akan masuk dalam kategori limbah B3. Jadi berdasarkan sumber limbah B3, dari proses produksi yang pertama, kemudian dari produk yang dihasilkan, dan yang ketiga adalah dari hasil pengolahan limbah cairnya. Jadi kira-kira sumber limbah B3 di berbagai macam lokasi kegiatan industri, dapat dikelompokkan secara umum seperti yang terlihat pada gambar. Penetapan limbah B3 berdasarkan PP101 tahun 2014 disebutkan adalah ada kategori berdasarkan bahayanya. Tentunya materi materi ini sudah pernah didapatkan dalam materi mata kuliah pengolahan limbah B3. Ini saja sekedar merefresh kembali materi-materi yang sudah didapatkan. Berdasarkan bahayanya, limbah B3 dikategorikan menjadi dua kategori. Kategori yang pertama adalah kategori akut dan kategori kronis. Berdasarkan tingkat bahayanya. Yang kedua, berdasarkan sumbernya. Limbah B3 dibagi menjadi tiga. Ada sumber tidak spesifik, sumber spesifik, dan sumber lainnya. Sumber lainnya ini sangat bervariasi. Ada yang kadaluarsa, tumpahan, dan seterusnya. Nah, sumber spesifik pun dibagi menjadi dua. Ada sumber spesifik umum dan ada sumber spesifik khusus. Nah, bagian ini dapat dilihat pada lampiran 1 sebenarnya. Lampiran 1 PP101 tahun 2014. Ada tabel 1 hingga tabel 4 yang berbicara sesuai dengan urutan tadi. Daftar limbah tidak spesifik ada di tabel 1. Daftar limbah dari B3 kadaluarsa, tumpahan, bekas kemasan, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi. Ada di tabel 2. Tabel 3 adalah daftar limbah B3 dari sumber spesifik umum. Dan tabel 4 adalah dari sumber spesifik khusus. Nah, mudah-mudahan dapat dibuka kembali tentunya ya materi pengolahan limbah B3 yang sudah didapatkan di semester yang lalu. Terkait dengan bagaimana penetapan ya, penetapan limbah B3 ini. Pastinya harus jelas dulu apakah klasifikasi tadi bisa masuk atau tidak gitu ya. Nah, limbah kemudian harus dilakukan pengecekan. Pengecekan yang paling sederhana dilakukan adalah mengecek ke lampiran 1. Tabel 1, 2, 3, 4. Seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Dicocokkan di sana, apakah ada jenis bahan yang dimaksud sebagai limbah yang dihasilkan saat ini? Itu menjadi atau terdapat di dalam lampiran 1. Baik tabel 1, tabel 2, atau tabel 3, atau tabel 4. Nah, jika iya, jika ada yang terdapat di sana, berarti secara otomatis dia langsung masuk ke dalam kategori limbah B3. Nah, jika tidak, jika tidak ya, jika tidak berarti apa? Jika tidak, berarti perlu dilakukan pengujian. Apakah dia termasuk kategori eksplosif, mudah menyala, reaktif, infeksius, atau korosif? Jika salah satu saja dari sifat ini dimiliki oleh limbah tadi, maka dia langsung secara otomatis masuk ke dalam kategori limbah B3. Namun, jika tidak, berarti ada pengujian lanjutan. Pengujian lanjutan ini lebih kepada sifat limbah tadi berbahaya tidaknya terhadap makhluk hidup. Uji yang pertama yang dilakukan adalah uji toxicity leasing procedure, atau TCLP. Begitu uji ini dimaksudkan, kemudian menghasilkan hasil yes, berarti dia kategorinya adalah limbah B3. Kalau tidak, berarti ada lanjutan berikutnya. Ada uji LD50, ada uji subkronis. Kalau iya, berarti dia limbah B3. Kalau tidak, berarti dia termasuk limbah non-B3. Beberapa perusahaan sempat mengajukan ini, karena salah satunya merasa keberatan dengan tabel yang sudah ditampilkan. Baik tabel 1, 2, 3, dan 4. Menurut mereka, itu adalah limbah yang dihasilkan keseharian oleh mereka. Dan selama ini, sebelum tahun 2014, belum masuk ke dalam kategori limbah B3. Karena apa? Begitu dia masuk ke dalam kategori limbah B3, maka sistem pengolahan yang ada pun akan berbeda dengan limbah pada umumnya. Nah, mudah-mudahan ingin mengikuti materi audit lingkungan ini dengan baik, buka kembali tentunya bahan-bahan pengolahan limbah B3 yang sudah dihadirkan pada beberapa semester yang lalu. Ini adalah akhir dari video yang kedua. Kita nanti akan lanjutkan dalam video yang ketiga. Sampai jumpa di video selanjutnya.